Intro Halo assalamualaikum ketemu lagi bareng nixcraft kali ini nixcraft mau bikin tutorial mahar full akrilik yang lagi ngetrend banget di tahun 2022 yuk langsung aja tutorialnya oke ini aku udah siapin frame maharnya ini ukuran gede banget 40 x 50 cm ups ini jatuh semua ya karena ini tadi baru aku kira-kira tempatnya seperti apa posisinya dan ini nanti tutupnya sliding kayak gitu tadi ya bisa dinaikin ke atas dan ini untuk tengahnya itu ada akril lagi yang warna coklat itu itu namanya akrilik brush ya ini brushnya warna coklat dan itu ada tulisannya ya dan ini nanti aku tempel ke akrilik belakangnya oh iya untuk ketebalan frame-nya ini sekitar 5 cm ya dan sebelum aku tempel ini aku bersihkan dulu pakai tisu basah sama tisu kering nah ini aku nempelnya pakai lem korea ya jadi bisa kalian lihat di video ini untuk bagian belakangnya aku kasih lem koreanya langsung jadi ini nanti kan bagian ini itu ketutup sama bunga-bungaan yang bakal kita pasang nanti buat hiasan jadi kita pasang lemnya di bagian yang nantinya ketutup sama bunga itu di tengah nanti ngefek ya ke brush coklatnya itu nah untuk penempelnya sendiri sebenarnya pakai lem lilin atau lem tembak itu bisa ya cuman aku masih agak agak kurang yakin karena lumayan berat ya karena untuk tengahnya ini kan ukurannya sekitar 37 x 47 ya nah kalau udah langsung kita tempelin sesuai posisinya dan kita tekan-tekan sebentar ya untuk bunga hiasannya ini aku pakai bunga kering ini aku pakai bunga edelweiss dan ini aku pakainya yang warna putih dan langsung aja aku pasang ke bagian pojok kiri bawah seperti yang ada di video next aku pakai hiasan anggrek putih ini yang dari latex jadi ini yang premium ya dan ini juga bunganya ukurannya besar-besar kalau kalian mau beli ini aku udah cantumin link di deskripsi ini aku belinya di shopee ya terus aku juga beli bunga mawar kecil seperti ini warnanya putih krem ini juga beli di shopee kalian bisa cek linknya di deskripsi dan untuk hiasannya posisinya kita bisa atur dulu sebelum ditempelin oh iya untuk penempelinnya ini aku pakai lem lilin ya dan untuk bunga anggreknya ini sebelum aku tempelin ke akriliknya ini aku tempelin dulu antar kelopaknya biar gak lepas soalnya biasanya lepas ya nah kalau udah dapat posisi yang pas langsung aja di lem satu persatu ya dan selanjutnya ini aku pakai daun pakis kering ini aku pakai yang warna natural ya dan ini aku pasang di beberapa titik kalian bisa lihat di video dan ini aku tambahin bunga mawar juga seperti yang ada di video next aku pakai hiasan bunga centel ini yang warna natural dan ini aku gak pasang semuanya aku ambil sedikit-sedikit seperti yang ada di video dan untanya ini sebenarnya optional ya terserah kalian cuman ini aku notanya sesuai permintaan dari customer dan ini aku juga pakai bunga lagurus atau bunitel yang warna natural kemudian ini aku pakai bunga kering caspea yang warna natural juga jadi ini semuanya aku pakai yang warna-warna soft dan warna natural ya dan bunga caspeanya ini aku potong kecil-kecil seperti yang ada di video kemudian aku lem pakai lem lilin aku pasang di beberapa tempat seperti yang ada di video jadi ini kebanyakan bunganya kecil-kecil ya kalau bunga kering jadi ini emang kita harus sabar ngelemnya satu per satu nah ini untuk bagian yang masih kosong yang masih kelihatan akriliknya untuk yang di sudut-sudut itu aku tambahin lagi bunga edelweiss next kita hias untuk yang bagian pojok kanan atas ini sama juga aku pakai bunga edelweiss kemudian pakai bunga anggrek pakai daun pakis juga sama kayak yang bawah cuman ini susunannya agak beda ya aku pakai bunga anggreknya tiga aja dan kalian bisa lihat di video ya dan untuk penataannya ini sebenarnya opsional kalian bisa kreasikan sesuai kreasi kalian dan memang mahar for akrilik seperti ini memang lagi ngeets banget ya lagi viral di tahun 2022 cuman memang harus ekstra hati-hati karena akrilik ini agak ini ya agak riskan banget nah teman-teman disini pasti pada penasaran ya kira-kira aku modalnya habis berapa dan kira-kira harga jualnya berapa dan untuk satu set akrilik ini frame sama tulisannya segala macemnya itu aku belinya sekitar 400 ribu itu belum termasuk sama bunga-bunga hijasannya itu ya dan untuk harga jualnya ini aku kemarin searching-searching untuk ukuran besar seperti ini 40 x 50 cm itu harganya di atas 575 ribu jadi bisa lebih mahal ya dan ini selanjutnya aku pasang nama dan keterangan lainnya ya ini namanya pakai cutting akrilik warna putih dan aku pasangnya pakai lem lilin dan biar lebih rapi ini aku untuk atur posisinya aku pakai bantuan dari penggari dan yang terakhir kita pasang uang mainannya untuk uang mainannya ini aku sesuaikan sama nominalnya ya 1.322.000 ini aku pakai 100 ribuan 13 lembar 20.001 lembar dan 1.002 lembar dan ini langsung aja aku gulung semua seperti biasa aku gulungnya pakai bantuan sedotan biar apa ya ukurannya biar sama dan langsung aja aku lem satu persatu dan hasilnya seperti yang ada di video oke maher full akrilik by nyxcraft udah jadi detailnya seperti ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe like komen dan share ke sosial media kalian ya terima kasih dan see you selamat menikmati